Selamat pagi pemirsa, inilah Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Longsor susulan tebing batu setinggi 15 meter kembali terjadi di jalur Trans Sulawesi kecamatan Malawa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu sore. Pemirsa, inilah video amatir yang direkam personil kepolisian sektor Malawa, di mana terlihat detik-detik terjadinya longsor susulan dari tebing setinggi 15 meter di jalur Trans Sulawesi, Dusun Tompoladang, desa pada elo kecamatan Malawa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, yang terjadi Sabtu sore. Hujan dengan intensitas tinggi terus mengguyur wilayah ini hingga menyebabkan longsor susulan terjadi di beberapa titik. Bahkan dalam video amatir, saat personil kepolisian berusaha melakukan evakuasi manual, pemindahan material longsor yang didominasi oleh bebatuan ini, terdapat satu kendaraan minibus yang nyaris tertimpa reruntuhan longsor. Guna mengantisipasi adanya korban tanah longsor susulan dari pengendara yang melintas, personil kepolisian dari sektor Malawa terus berjaga melakukan pengamanan dan pembukaan jalur buka-tutup dari arah Maros dan sebaliknya. Polisi mengimbau pengendara agar tetap waspada dan hati-hati saat melintas di wilayah rawan longsor ini. Tepat pukul 15.00, alhamdulillah situasi harus lagi lancar. Namun... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. ... Terima kasih.